Tentang Partai Politik Pasal 40 dan Pasal 41 Tentang Partai Politik Jawa Undang-Undang No. 2.2011 Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol Dan sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh membatalkan Partai Politik Yang menjadi inisiator konseptor RUU HIP Karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan peraturan perundang-undangan dan atau melakukan kegiatan Yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis atau ANAK NKRI Berencana menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP Di depan gedung MPR DPR Jakarta pada hari Rabu 27 Juni Dalam sebuah poster digital yang diterima media Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Ormas Islam yang ikut aksi ini antara lain Front Pembela Islam atau EPI Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Gerakan Nasional Pengawal Patwa GNPF Dan sejumlah ormas Islam lainnya Koordinator aksi lainnya Edi Mulyadi juga membenarkan agenda aksi anak NKRI hari ini Ia pun menghimbau masa aksi mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Seperti menjaga jarak dan menggunakan masker Saya mengajak seluruh elemen Rakyat Indonesia Apapun agamanya, apapun sukunya Kita sama-sama datang bersama Ikuti menjadi bagian dari aksi dengan tema Selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme Ini penting betul saudara sekalian Karena ada upaya-upaya yang terstruktur Untuk memformalkan PKI dan komunisme melalui jalur parlemen Kalau kita diam saja Kalau kita tidak ambil sikap Kalau kita tidak bergerak Maka upaya-upaya PKI dan komunisme Akan muncul ke permukaan secara legal dan formal Dan kita tidak pernah melupakan bagaimana dosa-dosa mereka Kejahatan mereka Jejak berdarah mereka yang biadab Membantei para jenderal Membantei para kiai Membantei para ulama santri-santri Di banyak daerah Ribuan jutaan manusia Mereka bantei kejamnya Kita cegah Kita cegah sampai jangan sampai mereka bangkit Dan kita akan aksi bersama-sama Rabu 24 Juni 2020 Pukul 13 di depan gedung DPR MPR Ini bukan masalah kecil ini Ya teman-teman ini bukan masalah kecil Ini masalah besar ini Komunisme itu telah terbukti Telah terbukti Pengkhianat bagi negara kita Dan ini tidak bisa didiamkan sampai di sini Itulah sebabnya kita berkumpul Untuk meminta kepada pemerintah Tentu dengan konstitusi Bahwa ini tidak bisa diam sampai di sini Harus Tidak boleh ada Bukan sekedar dimasukin RU HIP ini tidak boleh ada Dan itu yang sedang kita upayakan Kita usulkan kepada DPR Dan kepada pemerintah Untuk diambil langkah-langkah berikutnya Itu yang paling penting Dan kemudian kita Tidak bisa sampai di situ saja Siapa yang mengusulkan ini semua Bukankah belum pernah terjadi Usulan Ketuhanan yang berkebudayaan Ini menghilangkan tawhid Ini fatal Dari dulu kita taunya ketuhanan yang maha Esa Tiba-tiba Tuhan yang berkebudayaan Ini kita adakan Kita tetap patuhi protokol kesehatan Kita tidak menafikan adanya virus corona Tapi kita tidak takut Kalau virus corona Menjadi penyebab kematian kita Di saat kita berjuang Bismillah Allah Semoga corona segera diangkat oleh Allah Dan menjadi ujian kita semua Bagi mereka yang tidak sesuai dengan keinginan rezim Ini harus diluluskan Bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur Para pendiri bangsa Untuk Supaya negara ini Berketuhanan yang maha esa Tidak yang lain Allah Apakah PKI itu baik atau terlalu PKI itu kawan atau lawan Musuh atau kawan Apakah siap melawan jilanya Siap jihad dan yang PKI Siap Kesiapan umat islam yang semacam inilah Yang dicatat oleh sejarah Sudah berulang kali NKR ini dihianati Pancasila disimpangkan Dan yang paling terdepan untuk membela NKR Dan Pancasila siapa? Umat islam Umat islam yang selalu paling terdepan Tapi umat islam juga yang selalu ditipta Anti Pancasila Pendera Tauhid yang dibakar Lukan pendera Tauhid yang dibakar Ya kan Sampai Pendera TKI Pendera pada jantung mati Kita tidak jauh membiarkan TKI Allah Pendera di sini Pendera di sini Pendera di sini Pendera di sini Kita ketahui Kita ketahui Masa ketahui di sini Kita ketahui Lakukan penyanyakan Silahkan silahkan Agak berjalan Agak berjalan Pimpinan wilayah Prom Pemla Islam Kota Balikpapan Kita ini menyatakan Satu Mendukung sepenuhnya Maklumat Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Pusat Dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia Dua Menolak RUU HIP Karena hanya akan Rendahkan Pancasila Dan bertentangan Dengan prinsip negara Yang berdasarkan Atas ketuhanan yang maha esat Ketiga Menyeluhkan Kepala DPR RI Dan pemerintah Agar membatalkan RUU HIP Bukan hanya Menunda Pembahasannya Empat Menyeluhkan Perseluruh elemen Umat Islam Agar tetap Mengokohkan persatuan Meluskan barisan Selalu berada dalam Satu Yusuran RUU HIP Sekian Pernyataan Sikap ini Dibuat Dengan sepenuh jiwa Dan mengharapkan Keredoan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pernyataan Sikap DPW EPI Kota Samarinda Dan menolak RUU HIP Dan kebangkitan komunis Bismillahirrahmanirrahim Setelah mempelajari Menolah Dan mempertimbangkan Dengan seksama Hal yang bersifat Mendasar Dan maklumat Dewan Pimpinan MUI Atau MUI Pusat Dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Indonesia Terhadap Perlukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP Yang dibuat DPR DPR RI Setelah melalui Berbagai kajian Dan diskusi Maka kami DPW EPI Kota Samarinda Menyatakan Sikap Sebagai berikut Satu Mendukung Dan mengawal Dengan sungguh-sungguh Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat Dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia Nomor Kep 1240 Garis miring DP Strip MUI Garis miring 6 Garis miring 2020 Tentang Penolakan RUU HIP Dua 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 Mendesak DPR RI Dan Presiden RI Agar menghentikan Serta Membatalkan Rencangan Undang-Undang Haulan Ideologi Penyesila RUU HIP RUU HIP RUU HIP Yang membuat Yang membuat Rancangan RUU HIP Karena jelas-jelas Ingin mengganti Pancasila Menjadi Trisila Dan Ekasila Serta proses Secara hukum Jika Aspirasi Ini Tidak Dihiraukan Maka Kami akan Menyuarakan Pendapat Di muka umum Sesuai Undang-Undang Yang berlaku Samarinda 21 Juli 2020 Tertanda DPW EP Samarinda Takbir 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 Dan kami Ketua Umum Pemuda 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 Menyatakan Dukung Maklumat Majelis Selama Indonesia Dan Seruan Imam Besar Alhamdulillah Muhammad Rizik Siham Tentang Rancangan Undang-Undang Dan Meluat Ideologi Pancasila Dan Siap Membela Maklumat Tersebut Dengan Pertimbangan Satu Merendahkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dua Berpotensi Berikan Kuang Gerak Berkembangnya Heteisme Komunisme Markisme Dan Deniz Deniz Yang Secara Nyata Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Dasar Pancasila Tiga Berpotensi Menimbulkan Kejolah Sosial Dan Disimpul Negeritas Bansa Nabi Kami Dua Sebab Deniz Mesnah Sewalk Terima Trains Pernyataan sikap habaib ulama dan tokoh Madura Menyikapi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan munculnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara Termasuk diantaranya harus mewaspadai bangkitnya paham ideologi komunis Bersamaan dengan hadirnya bentuk penjajahan baru di Republik Indonesia Maka kami habaib ulama dan tokoh Madura Memohon perlu kiranya perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa Kekacauan pemikiran dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Semakin terlihat dari banyaknya kebijakan pejabat negara Yang membuat kebingungan dan ketidakpastian Utamanya sejak masa wabah COVID-19 Membanjirnya TKA Cina masuk ke wilayah NKRI Dan pro kontra rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Maka kami habaib ulama dan tokoh Madura menyatakan sikap Satu, TAP nomor 25 MPRS 1966 Juntuh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 Tentang larangan ajaran komunisme, mersisme, dan leninisme Serta larangan terhadap PKI tetap berlaku Tetap berlaku Indeksatif RUU Haluan Ideologi Pancasila Dimana ada sekelompok anggota DPR RI Menolak memasukkan TAP MPRS nomor 2566 tersebut Dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut Menunjukkan adanya anasir komunisme Oleh karenanya rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila harus ditolak Dua, menyerukan kepada masyarakat, ulama dan cedekiawan muslim Serta para aktivis yang setia pada Pancasila Untuk mewaspadai dan menolak gerakan komunis gaya baru Yang memasuki ruang-ruang kekuasaan Dan memberikan jalan penguasaan oleh komunis melalui berbagai regulasi Tiga, proses legislasi rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila Adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia Kami habaib ulama dan tokoh Madura Menilai RUU HIP isinya banyak mengingkari perjanjian duhur bangsa Dan upaya mengubah Pancasila Dari konsensus nasional 18 Agustus 1945 Dari pembukaan undang-undang dasar 45 Serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila Yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan undang-undang dasar 45 Kami habaib ulama dan tokoh Madura Berkeyakinan bahwa Pancasila adalah Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Sebuah kesepakatan untuk mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila bukan mengatur kehidupan orang per orang Dan organisasi masyarakat RUU HIP berpotensi menjadi tafsir tunggal rezim penguasa 5. Kami habaib ulama dan tokoh Madura Menilai RUU HIP adalah upaya Mendegradasi dan mengkhianati Pancasila Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila adalah hasil konsensus nasional Tidak bisa disederhanakan Menjadi Trisila, ekasilah atau gotong royong Oleh karenanya dengan tegas kami menyerukan dan mengajak segenap komponen bangsa Yang setia pada Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila Serta mengusut tuntas pembuat inisiatifnya Sebagai pengkhianat negara proklamasi Kami habib ulama dan tokoh Madura 10 Syawal 1441 Hijriah 02 Juni 2020 Masehi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Terima kasih Kita meminta yang berwajib Untuk menindak Inisiator RUU HIP Sesuai dengan ketentuan hukum Mengapa? Karena melanggar penginstitusi Menyatakan sikap Menyatakan sikap Menolak 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 tanpa resep Menolak tanpa resep Dengan tegas Terhadap Terhadap Kancangan undang-undang Kancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila Haluan Ideologi Pancasila Menjadi undang-undang Menjadi undang-undang Menjadi undang-undang-undang Terima kasih.